Assalamualaikum, selamat datang di channel Magulang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone X jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa kunci layar karena terlalu banyak di acak akhirnya muncul notifikasi iPhone tidak tersedia coba lagi dalam beberapa jam kebetulan juga iCloud yang terlogin pada iPhone ini lupa jadi kita akan coba untuk membaipas kunci layar tampilan iPhone tidak tersedia sekaligus dengan iCloud nya oke kita siapkan kabel data, langsung kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini kita sudah menginstall aplikasi Triutool langsung saja kita jalankan aplikasi Triutool dan kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas, volume bawah lalu kita tekan tombol powernya sampai iPhone ini mati ingat ya untuk masuk ke recovery mode kita hubungkan dulu iPhone ke komputer kemudian tekan volume atas, volume bawah lalu tekan dan tahan tombol power sampai iPhone mati kalau sudah menyala muncul di logo Apple tetap kita tekan dan tahan tombol powernya sampai iPhone masuk ke recovery mode kita tunggu sebentar ini logo Apple nya hilang lagi kemudian setelah ini akan menyala di recovery mode baru kita letakkan iPhone nya disini iPhone sudah terbaca sebagai recovery mode kita akan cek dulu status find my iPhone nya menggunakan serial number kita klik serial number yang muncul di Triutool tadi kemudian kita pastikan ke website iFreeicloud.co.uk untuk mengetahui status find my iPhone nya hasilnya adalah find my iPhone on apabila kita lakukan flashing firmware maka iPhone ini akan terkunci iCloud karena iCloud nya lupa sekarang kita akan membaipas nya oke untuk membaipas iPhone kita memerlukan masuk ke DFU mode jadi dari recovery mode kita akan merubah ke DFU mode caranya kita tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini mati kalau iPhone sudah mati kita tahan dulu sekitar 3 sampai dengan 5 detik tetap menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power kemudian kita lepaskan tombol power nya kalau sudah 5 detik tahan dulu tombol volume bawah sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi Triutool ternyata gagal ya masuk ke logo Apple kita ulangi tekan volume bawah dan tombol power sampai iPhone mati kalau iPhone sudah mati tahan dulu sekitar 3 sampai dengan 5 detik tetap menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power kalau sudah 5 detik silahkan lepaskan tombol power nya dengan cepat dan tahan tombol volume bawah sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi Triutool nya oke kita ulangi tekan volume bawah dan tombol power sampai iPhone mati kemudian kalau iPhone sudah mati tahan sebentar sebelum iPhone menyala lagi atau sekitar 5 detik setelah iPhone mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah oke lepaskan tombol power tahan tombol volume bawah sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi Triutool mungkin banyak teman-teman yang kesulitan mengakses DFU mode ini dan harus berkali-kali dicoba agar bisa begitu pun dengan aku ya walaupun aku sudah sering masuk ke DFU mode ternyata di beberapa seri ponsel atau seri iPhone juga masih susah ya ini harusnya sudah masuk DFU tapi kenapa belum terbaca oleh aplikasi Triutool kita coba untuk hubungan ulang iPhone ke komputer menggunakan kabel data atau kita coba untuk menyalakan ulang dulu iPhone nya oke iPhone sudah menyala kita coba lagi tekan volume bawah dan tombol power tekan dan tahan sampai iPhone mati kalau iPhone sudah mati tetap tahan dulu untuk menekan tombol volume bawah dan tombol power nya tunggu sekitar 3 sampai dengan 5 detik baru kita lepaskan tombol power tahan tombol volume bawah sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode oke ini dia kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power kemudian lepaskan tombol power nya tahan dulu tombol volume bawah sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi Triutool seperti ini oke kita letakkan iPhone nya disini iPhone sudah terbaca sebagai DFU mode siap untuk kita bypass untuk bypass nya kita akan menggunakan aplikasi unlock tool dan aplikasi ini tidak gratis pada unlock tool kita pilih menu Apple kemudian muncul notifikasi warning kita pilih I understand saja selanjutnya kita akan masuk ke menu RAM disk langsung kita pilih menu RAM disk di sebelah kanan atau di tengah dari unlock tool nya kita pilih menu PWN DFU muncul power under kita pilih UL tool atau UL tool 2 langsung saja kita klik dan kita tunggu sampai proses power DFO nya selesai jika iPhone restart berarti gagal kita harus mengulangi lagi masuk ke DFU mode sebelumnya bisa kita stop dulu unlock tool nya klik menu stop di pojok kanan bawah dari aplikasi unlock tool kita stop dulu selanjutnya kita ulangi untuk masuk ke DFU mode karena gagal untuk proses power DFO nya kita jalankan lagi aplikasi Triutool nya kemudian kita matikan iPhone nya dulu dengan menekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power lalu kalau sudah mati dengan cepat kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power tunggu 5 detik baru kita lepaskan tombol power nya tahan tombol volume bawah sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi Triutool oke sekarang kita letakkan iPhone nya sudah terbaca sebagai DFU mode kita kembali ke unlock tool masih di menu Apple menu RAM disk kita pilih menu PWN DFU kemudian untuk founder nya kita pilih UL tool kita tunggu sampai proses power DFO nya selesai jika iPhone tidak restart maka sukses ini dia power DFO sudah selesai kemudian di bagian select RAM disk kita pilih file RAM disk untuk iPhone X ini dia sudah kita pilih file nya bagi teman-teman yang belum punya file nya silahkan klik menu download pada unlock tool kemudian kita klik menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai proses booting RAM disk nya selesai apabila aplikasi Triutool otomatis berjalan bisa kita minimize saja jadi ini dia untuk proses boot RAM disk nya sudah selesai kadang tampilan iPhone blank hitam seperti ini dan beberapa seri kadang muncul tulisan warna putih di layarnya yang penting proses boot RAM disk nya selesai langsung kita pilih menu backup passcode kita tunggu sebentar sampai proses backup passcode nya selesai dan proses backup passcode ini bisa membutuhkan waktu beberapa menit jika gagal silahkan diulangi lagi dari masuk ke DFU mode dan ini dia untuk proses backup passcode nya sudah selesai selanjutnya kita akan mereset iPhone ini dengan memilih menu factory reset langsung kita klik saja kita tunggu sampai proses factory reset nya selesai kalau erasing all sudah muncul keterangan oke maka iPhone akan otomatis restart kita tunggu sampai iPhone nya menyala kemudian loading sampai ketampilan halo screen mungkin beberapa teman-teman di beberapa langkah akan mengalami gagal dan iPhone restart atau menyala lagi silahkan ulangi dari awal setiap gagal silahkan ulangi dari DFU mode oke ini dia sudah masuk ke tampilan halo screen dan disini ada keterangan iPhone terkunci tidak perlu khawatir ya kita akan kembali masuk ke DFU mode kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data lalu masuk ke DFU mode dengan menekan tombol volume atas tombol volume bawah tahan tombol power sampai iPhone ini mati ketika iPhone mati dengan cepat kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power oke kita tunggu dulu dan ini dia ketika iPhone sudah mati dengan cepat kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power setelah tunggu sekitar 5 detik kita lepaskan tombol powernya tahan tombol volume bawah sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi terjutul seperti ini oke kita letakkan iPhone nya sudah terbaca sebagai DFU mode ya kita kembali ke aplikasi unlock tool masih di menu Apple menu ramdisk kita pilih power DFU untuk powernya masih sama well tool atau well tool 2 kita tunggu sampai proses power DFU nya selesai disini apabila gagal sama ya jika iPhone menyala lagi berarti gagal silahkan ulangi lagi tampaknya ini aman ya tidak mengalami kegagalan oke Alhamdulillah selanjutnya kita ulangi untuk melakukan boot ramdisk masih dengan settingan file yang sama pada bagian select ramdisk masih menggunakan file ramdisk untuk iPhone X atau iPhone X kita pilih menu boot ramdisk dan kita tunggu sampai proses booting ramdisk nya selesai seperti biasa apabila booting ramdisk gagal silahkan teman-teman ulangi dari awal dari masuk ke DFU mode kecuali jika keterangannya adalah mount error silahkan pilih menu fig mount ataupun fig mount 2 disini proses booting ramdisk masih berjalan kita tunggu sampai keterangannya oke dan ini dia booting ramdisk sudah selesai aplikasi terjutul bisa kita minimis kemudian keterangan disini adalah booting ramdisk oke jika kita tadi melakukan backup passcode maka kita akan merestore passcode nya sekarang kita pilih restore backup plus disable otak iris kita klik aja langsung dan kita tunggu sampai proses restore passcode nya selesai durasinya tidak lama kalau sudah selesai muncul keterangan seperti ini disable otak plus iris all oke kemudian iPhone akan otomatis restart dari boot ramdisk kemudian menyala otomatis di lugu Apple kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai karena aplikasi unlock tool ini tidak gratis bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi unlock tool bisa membeli melalui channel magelang flasher langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke kita pilih percayai pada layar iPhone nya kemudian kita kembali ke tampilan iPhone ini dan perhatikan iPhone sudah langsung masuk ke tampilan menu kunci layar dan notif iPhone tidak tersedia sudah berhasil kita bypass sekaligus dengan iCloud nya ketika kita hubungkan iPhone ini ke jaringan internet maka akan tetap aman iPhone bisa kita gunakan iCloud nya kosong bisa kita login kan lagi iCloud pada iPhone ini dan ini adalah iPhone X dengan versi iOS 16.7.8 terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota se… terima kasih sudah menonton video selanjutnya American Terima kasih.